assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam satu hobi sahabat ternak oke kita jumpa lagi ya di channel regar bangkok seperti biasa disini kita akan sharing berbagi pengalaman ya untuk tips perawatan ayam bangkok kita agar selalu sehat sahabat ternak nah di video kita kali ini sahabat ternak kita akan membahas ya sedikit mengenai untuk pengembalian pernafasan ayam bangkok kita agar cepat pulih ya saat abar kontes ataupun lagas jadi sahabat ternak disini kita akan berbagi untuk mengenai pemulihan pernafasan ya karena setiap kontes itu pasti nafas itu akan cepat ataupun ayam kita itu akan ngos-ngosan nah sebelum kita lanjut sahabat ternak jangan lupa untuk dukung terus di channel regar bangkok dengan cara seperti biasa sahabat ternak jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen ya untuk memberikan dukungan untuk channel regar bangkok sahabat ternak agar lebih cepat berkembang ya dan saya juga lebih semangat sahabat ternak karena tanpa dukungan sahabat ternak maka channel ini tidak ada artinya sahabat ternak kita lanjut ya yaitu cara yang mengatasi pernafasan yang ngos-ngosan saat kita lakukan abar ataupun mengikuti kontes sahabat ternak disini kita olahraga fisik sudah terus jamu ataupun obat herbal sudah ya sahabat ternak yang tidak kalah penting itu saat kita mau kontes itu adalah pengairan ataupun memandikan ya sahabat ternak pengairan pada pertama jadi cara untuk mengairi pertama itu sangat berpengaruh sahabat ternak ya untuk di babak berikutnya jadi jangan dianggap sepilih ya sahabat ternak ya untuk pengairan pertama itu kalau saya pribadi untuk melakukan pengairan itu yang pertama saya mulai itu dari bagian leher sahabat ternak ya kita lakukan pembasahan pada bagian leher hingga mau menaik kulit untuk mengairi pertama ini sangat penting ya lebih basah sahabat ternak daripada untuk mengairi nanti babak-babak berikutnya jadi setelah kita lakukan pengairan pada bagian leher lanjut kita lakukan pembasahan pada bagian bawah sayap ataupun petiak ayam ya kiri kanan hingga mau nyampai pada bagian paha ini sama kita lakukan juga basah sahabat ternak usahakan sampai menyentuh kulit ayamnya setelah itu kita lanjut pada bagian dada dan juga di bawah selangkangan sahabat ternak kita lakukan pengairan pada bagian dada dan juga selangkangan seperti biasa juga itu sampai basah setelah itu lanjut kita melakukan di bagian yang menonjol pada bagian ayam itu di atas anus sahabat ternak yang seperti pusat setelah itu setelah sekiranya cukup basah lanjut kita lakukan pengorokan pada mulut ataupun tenggorokan ayam kira-kira kurang lebih 3 kali sahabat ternak lanjut baru kita lakukan pemberian minum secukupnya nah sebelum kita melakukan kontes itu jangan lupa pakan bagian yang keras itu tidak perlu sahabat ternak jadi kita memberikan sarapan itu cukup buah pisang saja nah seperti itu sahabat ternak untuk mengairan pertama itu agar nanti cepat pulih pada babak-babak berikutnya sahabat ternak untuk babak selanjutnya itu tidak perlu sahabat ternak ya terlalu basah jadi tidak mengganggu untuk stamina selanjutnya nah seperti itu sahabat ternak untuk mengatasi ataupun menggunakan lebih cepat ya untuk ayam yang ngos-ngosan pada saat abar ataupun kontes semoga bermanfaat sahabat ternak sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh